Halo bosku, selamat datang di channel Removile Jadi disini kita bakal memperkenalkan produk terbaru dari Realme yaitu Realme 10 Jadi disini kita bakal mengulik dan mengulas ada apa aja sih di Realme 10 ini Oke bosku, mungkin gak usah tunggu lama lagi, langsung masuk ke pembahasannya Kalau untuk di Realme 10 ini, dia memiliki harga dengan RAM 8x128 dengan harga 3199 atau 3,2 juta Dengan tampilan yang desain atraktif juga, dengan desain yang ngeshape, dengan lebih simple juga ya tentunya Dan selanjutnya mungkin kita bakal lebih detail untuk pembahasannya Nah inilah tampak dari dekat untuk di Realme 10 ini Kalau untuk di Realme 10 ini, dia memiliki 2 macam warna, ada warna white dan warna blue Dan kebetulan kita pegang ini warna bluenya Jadi ada reflektif-reflektif putihnya dan agak ke hitam-hitam juga Jadi ada gradasi antara warna agak terang dan warna agak lebih gelap Dan kalau dari segi desain ini, dia memiliki desain yang lebih ngeshape untuk di backdoor belakangnya Jadi tidak nge-curve gitu dan untuk di bezelnya sama juga ngeshape Dan disini dia memiliki kamera dengan ada punch hole kameranya doang Jadi tidak ada space kamera tertentunya dan ada single flash Dan disini ada tulisan Realme Dan kalau untuk di sebelah kanan ini terdapat set fingerprint sekalian tombol on off Dan ada tombol volume di atasnya Disini ada sim tray dan di bawah ini terdapat lubang jack 35mm USB Type-C sama speaker Dan di atasnya kosong Dan kalau dari segi ketebalan, kalau untuk di Realme 10 ini Dia memiliki ketebalan 8mm yang berat 178 gram Nah jadi itu cukup tipis dan cukup ringan Kalau dibandingkan handphone pada umumnya pada sekarang-sekarang ini Dan kalau dari segi layar ini Untuk di Realme 10, dia memiliki punch hole kamera di sudut layar Jadi tidak mengganggu untuk di kamera depannya Diletak di tengah ya Jadi dia lebih menyudut gitu Jadi di daerah-daerah Untuk biasanya itu ada kayak notif-notif gitu lah Dan kalau dari segi ukuran layar disini Dia menggunakan ukuran layar 6,4 inch Dengan AMOLED screen Super AMOLED ya tentunya Dia memiliki refresh rate 90Hz Dan dia memiliki resolusi 1080x2400 pixel Dan disini pun dia memiliki keterangannya itu 1000 nits Dan disini dia sudah terproteksi Corning Gorilla Glass 5 tentunya Jadi cukup aman kalau untuk dibawa Aktivitas di luar ruangan Seperti itu Dan kalau dari segi kameranya ini Untuk di kamera selfie-nya itu Dia memiliki resolusi 16MP wide selfie camera Dan kalau di kamera belakangnya Dia memiliki 2 macam kamera Untuk kamera utamanya itu Dia memiliki resolusi 50MP wide Dan di bawah sini terdapat 2MP depth Jadi dia tidak memiliki lensa makro Ataupun ultra wide sejenis itunya Dan disini pun dia memiliki resolusi 50MP wide Cuman kamera depannya cukup gede Dengan wide lens camera selfie Dengan resolusi 16MP untuk kamera selfie-nya Dan kalau dari segi baterainya ini pun Kalau untuk di Realme 10 Dia memiliki kapasitas baterai yang standar Yaitu di 5000 mAh Cuman kalau dari segi pengecasannya itu Ada di 33W fast charging Dia berani mengklaim kalau untuk 50% itu Bisa dalam waktu 28 menit Jadi kalau untuk full 100% Mungkin kurang lebih ada di 56 menit Atau hampir 1 jam kurang 4 menit Dan kalau dari segi prosesor pun Kalau untuk di Realme 10 ini Dia menggunakan prosesor Mediatek Helio G999 Dengan fabrikasi 6nm Dengan Android 12 Dengan Realme UI 3.0 Dan itu bisa kita cek juga Dari segi Di tentang ponsel ya mungkin ya About device Nah disini bakal tertera dari penggunaan Mediateknya RAMnya ada RAM plus juga tentunya Android versionnya Ada legal information status user guide Banyak sih Ada prosesor tadi Dan ada Realme UI version 3.0 Seperti itu Oke bosku mungkin sekian untuk pembahasan Perkenalan dari Realme 10 ini Mungkin apabila ada kekurangan Mungkin bisa tambahkan di kolom komentar Stay Tristi channel ada mobile Sekian terima kasih Sampai jumpa di kolom komentar